Hai cara menggului seperti ini tuh tuh Alhamdulillah perfect oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun kalian berada salam kenal dari saya Mas Han Masakan Hanet Nah jadi teman-teman pada kesempatan sore hari ini saya mau berjualan di tempat pengajian ya di tempat anak-anak ngaji dan mau jualan papeda cilung Nah sebelum saya mulai saya akan berbagi resep cara membuat papeda cilung ke kalian semua oke di sini saya akan membongkar tuntas cara membuat papeda cilung tanpa ada yang ditutup-tutupin Nah teman-teman jadi di sini saya akan membuat adonannya itu ya tepung aci setengah kilo tepung tapioca nih ya tepung beras roast brain setengah bungkus ini yang setengahnya habis kemarin ya habis dipakai kemarin ini tinggal setengah lagi ya jadi perbandingannya itu setengah kilo tepung aci ya tepung tapioca dan setengah bungkus tepung beras roast brain oke nah di sini ada bumbu taburnya nih nah dan di sini saya memakai bumbu taburnya yaitu merek antaka sama Ultra ya ada jagung bakar sama balado oke terus saus ada mentega margarin terus ada bubuk cabai ada masako 2 sachet rasa ayam terus ada telur oke sekarang kita racik ya bahan-bahannya oke teman-teman pertama-tama kita tuangin dulu airnya ya gitar satu liter setengah terus kemudian kita buka si tepung acinya lalu kita masukkan semua sambil diaduk-aduk seperti ini tujuannya biar tidak menggumpal kalau diaduk sekaligus oke terus si tepung roast brain nya kita masukkan semua oke kita aduk-aduk ya aduk-aduk sampai merata terus kemudian kita kasih bumbu penyedap masako rasa ayam semuanya ya tuh dua tuh dua bungkus tuh dua bungkus ya kita aduk lagi sampai merata terus kita lihat dari segi kekentalannya kalau misalkan terlalu kental kita tambahin lagi air tapi kalau misalkan terlalu encer kita bisa kasih lagi tepung aci teman-teman ini terlalu kental kita tambahin lagi sedikit ya airnya kita tambahin nah teman-teman jadi tingkat kekentalannya itu seperti ini ya terus kita pecahkan telur namun maaf ya di dalam wadahnya itu udah ada telur tadi sisa tadi saya jualan oke kita pecahkan telur terus kita kasih air sedikit ya sekitar dua sendok dari satu telur itu saya ngasih airnya itu dua sendok makan ya terus kemudian kita kocok sambil manasin teplon nah kita tuangin dulu ya margarinnya oke oke teman-teman ini si teplon sudah panas lalu kita kasih olesan margarin seperti ini terus kita lalu kita kasih balado bumbu tabur balado terus sekarang kita kasih bumbu tabur jagung bakar si bumbu jagung bakarnya kasih ada sedikit banyak ya terus kita kasih bubuk cabai lalu kita kasih saus oke nah jadi si tusukannya itu teman-teman bakar dulu ya dikhawatirkan tajam jadi kalau misalkan dibakar itu kan si yang tajamnya itu tumpul anu seriwidil-siriwidil nak kebakar oke oke terus kita mulai untuk menggulung cara menggulung seperti ini tuh tuh alhamdulillah perfect oke oke kita bikin lagi ya yang kedua oke kita bikin yang kedua bumbu tabur jagung bakar sama balado oke kita kasih tau sedikit terus kita putar kita gulung ya setar ke sisi tuh hasilnya teman-teman oke ini pegang oke bentar mau bikin satu lagi kita bikin satu lagi teman-teman buat pembuktian ya ini Aris karena di disini sudah ada anak-anak yang lagi nunggu untuk membeli papeda ini oke oke seperti biasa duruk dulu ya kita duruk yang seriwidil-siriwidil-siriwidilnya terus kita gulung nah jadi teman-teman disini saya menjual satu tusuknya itu 2000 ya satu tusuk 2000 Alhamdulillah nah itu hasilnya ya hasilnya tuh oke gimana coba coba Coba, coba cicipin Ini sih udah ngedar biasa Nah jadi teman-teman ini hasilnya ya Yang satu habis digagel Dan yang dua masih utuh Alhamdulillah nih, ini hasilnya nih Cukup sekian dan terima kasih bagi yang sudah menonton Jangan lupa like, comment, dan subscribe Di channel saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih